Halo semuanya, balik lagi bersama dengan aku dan selamat datang kembali di Sky Factory 4 nya lagi cuy ya dan ya kalau kalian lihat disini udah gak ada apa-apa cuy gak ada chest, gak ada crafting table, gak ada tanaman bonsai gitu kan jadi kemarin di overmera aku abis ngepindahin semuanya ke sana cuy nah kita bakal coba buat ngerumtur dikit ya ini Iceland barunya ini ya cuy nah jadi seperti ini untuk tempat barunya ini udah beda-bedain gitu tempatnya, ini ada tempat farm gitu kan nanti aku bakal coba buat bikin lantai keduanya nih disini nih nanti aku bakal coba buat tambahin kalau seatnya udah lumayan banyak gitu kan terus di sebelah sini, ini aku masih belum main ya nah sebelah sini rencananya nanti aku bakal coba buat, ya tau buat apa sih ya buat dutan-dutanan kayak gini doang sih kayaknya sih sama siapa tau nanti bakal nge-spawn binatang-binatang ternak gitu di sebelah sini soalnya ini udah tak ganti jadi gerias semua sih di bagian kanan sini ada tanaman bonsai yang udah tak pindah-pindahin nih ini udah saya panen semuanya, kita ambil-ambilin dan ini masih ada yang kosong nih nanti kita bakal coba buat isi sama tanaman eh kita bakal isi sama sapling-saplingan yang lainnya nih soalnya masih banyak jenis-jenis sapling cuy terus di sebelah sini ada ya storage room sama yang lain-lain ini ya ini ada storage room yang kecil-kecilan lah terus di sini ada advancement booknya terus ini ada crafting table gitu kan terus ini ada tempat buat tidur ya begitulah ya ini ada tempat buat ngebakar gitu ya pokoknya seperti ini dan ini ada tempat buat nyimpen-nyimpen hasil saplingnya nih jadi kita tinggal klik kanan kayak gini doang sih klik kanan-klik kanan tuh klik dua kali dia bakal masuk secara otomatis dan ini pakai wooden crate kalau nggak salah namanya nah kita bakal masuk-masukin semuanya kita klik kanan semuanya ke bagian sini nih nah terus di sini juga aku habis nambahin satu cobleton generator biarin makin banyak gitu kan terus ini udah hampir penuh ini 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 udah bikin jadi large chest jadi ini udah ada 54 slot ini udah hampir penuh cuy waduh ya ini juga udah hampir penuh kah wah ini masih belum nih masih kurang segini nih ya masih belum penuh cuy oke jadi seperti ini untuk cobleton generator terus ada drying rack ya ini ya drying rack yang kayak kemarin itu lah ya dan ya jadi langsung saja kita bakal lanjutin lagi quest di Sky Factory 4 ini ya nah jadi sebelumnya kita udah ngebikin tin ember dan tin ember ini bisa dijadiin tin sapling dan buat ngebikin tin sapling kita bakal ngebikin tin ember oh ini tin ember Titan ngilang nah kita bakal taruh sebelah sini aja dulu kita bakal ngebikin iron ember dulu dah kalau gitu ya iron ember kita coba lihat ember nah iron ember kita masukin silam sini ya nah kita butuh color resin, sand resin, clay resin bentar tadi apa tuh, clay resin, coal gravel sand, cottonwood, coal gravel nah ini udah cukup lah oke kita coba ya kita coba kayaknya koalnya kurang sih iya cuy kayaknya koalnya kurang ini nah oke baru dapet satu kan ini bisa langsung dibakar sih sebenernya nah ini nah ini bisa langsung dibakar tapi cuman aku cuman bisa dapetin satu iron inget cuy jadi kita bakal simpen aja dulu disini untuk ember embernya dan sekarang kita bakal coba buat oh ini kita taruh dulu nah kita bakal coba buat ngebikin smelter nih cuy nah kita bakal ngebikin ini porkline casting kita simpen emm porkline apa ya inikah porkline tank kita simpen casting basin kita simpen terus smelter kita simpen oh ini nih ada porkline meter nih ini enggak buka ini nah ini nih porkline meter yang bener ini nah kita bakal pakai ini jadi kita memerlukan berapa tadi tuh emm 28 kita bakal ngebikin emm 32 aja kali ya 32 cuy oke kita bakal ngebikin clay dulu kalau gitu gunanya keenak kleng dunin prowad ke lihat ke Hunt matt 16 6x4 24 satu lagi?? 7x4 oke satu lagi dah Hah dan kita bakal mendapatkan 32 mantap sekali terus aku memerlukan bone meal disini buat ngedapetin unfilled clay ini cuy oh bentar satu clay sama satu bone meal kita bisa mendapatkan empat unfilled for clay ternyata waduh salah okelah nggak apa-apa bentar oke tuh gua gak 4 ma 6 mantep terus aku memerlukan daun disini cuy daun-daun ini kita bakal ambil semua daun-daun dan kita bakal ubahnya jadi emm grace block group oke dan kita coba lem injek-injek nih semoga aja gak kelempar keluar oke dapat 24 bone meal dan kita langsung buat ngebikin power clean clay nya kita bakal bikin 32 oke 30-34 sip terus kita bakal ngebakar di sebelah sini percaya clay kita bagi jadi empat aja cuy satu dua tiga empat mantep emm terus aku memerlukan yang koal emm mungkin aku bisa pakai kayu aja kita pakai kayu aja cuy soalnya gua ada koal kayu juga terlalu banyak gitu kan kita bakal pakai kayu aja dulu untuk sementara waktu emm terus tadi clay resin kita balikin aja deh kita balikin dulsu nah terus kita tunggu ini sampai jadi perclaim eh terus aku juga membutuhkan kaca ini masih ada kaca sih sip dan emm mungkin aku bisa ngebikin ini baket obsidian baket Oke obsidian baket ya kita bakal ngebikin obsidian baket sih Nah kita bakal ngebikin obsidian baket disini biar eh kita bisa ngambil lava nih soalnya kalau kita ngambil apa pakai klay baket klaynya bakal langsung hancur jadi ya kenapa malah isi air nah ini jadi lava dulu terus kita kasih air dia bakal ngebikin obsidian bub sip data petiga dan kita bakal ngebikin zatib baket oke obsidian baket dan kita bisa ngisi sampai tiga kali nih iya iya tuh kita bisa sampai tiga kali cuy jadi ini 1232 kita bisa ngisi sampai tiga kali tadi tuh mantep ya tuh dan sekarang kita tinggal nunggu ini doang sih biar jadi porklin Oke kita mau jadi ini ya oke banyak kan ternyata kita bakal ngebikin porklin casting table terus porklin tank terus porklin melter mantep udah oke kita coba buat taruh di sebelah sini nah ini porklin tanknya di bawah buat lavanya ini kalau nggak salah terus diatasnya indikasi porklin porklin casting basin abis itu kita seharusnya disampingnya porklin casting terus porklin tank eh eh salah 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 cuy sorry sorry salah melter oh berarti kayak gini kayak gini kayak gini salah salah kayak gini cuy powerlenteng kita terus ini ini buat lavanya terus melter nah bener ini udah nyala tuh nah kayak gini cuy terus ini tinggal dikasih ini doang apa ya voucher oh ini porklin voucher oke oke aku bakal ngebikin porklin voucher dua nah dapet dua mantep ham terus kita bakal taruh di sebelah sini nih voucher voucher mantep oke udah jadi kayak gini dan kita tinggal ngisi sama lava tuh buat energinya ya energi buat ngebakarnya nah ini satu satu dua tiga mantep terus kita isi ini aku kelaparan dong hati ini aku mesti ngebikin makanan nih uh langsung penuh oke oke udah penuh dan kita coba buat ngebakar iron embernya Iron ember Oh ini Iron ember tin ember terus kita bakal ngebikin saplingnya terlebih dahulu disini Iron sapling sama tin sapling Iron sapling kita coba lihat iron sapling cara bikinnya acacia sapling acacia sampling cara bikinnya Apple sapling dicelupin ke air Apple sapling cara bikinnya dan buat ngedapetin Apple sip Apple diinjek Oh oke Apple sip buk sip tepet Apple sip terus kita bakal taruh di ditut ini aku kelaparan nih nggak bisa lari kenceng cuy nah ini nih sekalian kita bakal panen waduh mantep sambil makan oke jadi ya kita ulang lagi agar gara-gara tadi nggak ke record nah jadi di sebelah sini tadi kita bakal ngebikin emm ini ya Nah kita bakal ngebikin ini Apple sapling nah cara dapetin Apple sapling itu kita mesti eh tanam tanam Apple sip ini nih Nah kita tanam Apple sip ini terus kita kasih bunil biar cepet nah dia bakal jadi Apple sapling Iron sapling nah ini ya Nah ini saat kita memerlukan acacia sapling jadi disini kita perlu ngecelupin Apple sapling ke dalam air sih kita bisa dapet apa acacia sapling dan aku udah dapet acacia sapling nih gara-gara tiga krikot terus nih juga aku udah bikin tin sapling waduh Aduh ya jadi seperti ini buat nge-dapatin acacia sapling jadi ya kita tinggal celupin ke air Apple saplingnya ya kita belum dapatkan acacia sapling oke jadi disini kita udah mendapatkan acacia sapling dan ini aku udah dapetin sapling ya tadi nggak krikot eh kita bakal tanam saja langsung sebelah sini saya tanam oke kita bakal nunggu Iron embernya ini kebakar biar jadi ini nah ini ya Iron embernya dia bakal kebakar dan dia bakal berubah menjadi cairan Iron cuy yep selamat pagi dan kita coba lihat lagi sebelah sini Apakah sudah Oke udah jadi Iron Molten Iron di sini cuy nah kita tinggal taruh acacia saplingnya di portline casting table nah kayak gini terus kita hidupin ininya voucher nya nanti bakal berubah jadi cairan merah kayak gitu terus ya acacia saplingnya bakal berubah menjadi Iron supling yep Iron supling kita mungkin bisa bikin dua ya karena ini masih ada sisa cairannya kita bakal bikin dua Iron supling nah kayak gini mantep 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 mantep-mantep sip jadi sip ya ya ambil-ambil dong Oke kita dapat dua Iron supling kita bakal coba buat tanam sebelah sini aja dulu biar cepet cepet numbuh gitu kan Oke ini udah numbuh ya tapi aku nggak bahwa ini kruk kita bakal ngambil kruk biar dapatnya lebih banyak ini aku pengen bikin diamond nih aku pengen bikin diamond Oke kita bakal bikin diamond ya kita bakal bikin sampai yang diamond sih tapi sebelum itu kita bakal coba buat numbuhin ini dulu juhi memperbanyak ini dulu nih Oke sapling udah dapet kita tanam lagi terus ini juga kotor sih Oke aku udah mendapatkan 60 Iron resin sama 46 Iron account tapi aku nggak tahu ini kenapa nggak mau kita akan numbuhin ini juhi tim sapling yang dari tadi numbuh Iron doang sih Oke lah kita tinggalin aja dulu dah yang penting kita udah mendapatkan banyak Iron resin sama Iron account kita bakal coba tanam sebelah sini dah nih Iron sapling terus ya tin saplingnya masih ada di sana oke biarin aja dulu kita lanjut lagi di sini untuk ngebikin lead sapling nih lead ember Oh aku memerlukan lapis ternyata ya jadi kita mesti ngebikin lapis dulu nih oke kita bakal bikin lapis sapling lapis sapling ini dapak oaks sapling water bottle clay sama bone resin dapak oaks cara dapetinnya aku perlu nyelupin koal sapling ke dalam air oke koal sapling koal sapling ini kita bakal ambil satu koal sapling Ayo kita taruh lagi dan kita celupin ke air dia bakal berubah jadi dapak sapling dan selanjutnya aku perlu clay resin sama bone resin kita bakal ngambil clay resin ini bone resin terus clay resin dan kita langsung ngebikin hal lapis saplingnya mantep waduh udah siap panen semua ini Oke kita panen-panenin kalau gitu mantep dapat banyak ngebikin hal itu langsung hancur sip kita panen-panen terlebih dahulu pup 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 mantep terus kita bakal coba buat tanem lapis saplingnya waduh ini ngebikin hancurin dulu Oh oke sip ham terus buat ngebikin lapis Oh lapis lajulip blok kayaknya nah ini nih lapis lajulip blok kita memerlukan sembilan lapis ekon berarti ini kurang dikit nih kita coba tumbuhin dulu ini lapisnya waduh ini kenapa nutupin ih oke kita tumbuhin sekali lagi untuk lapis saplingnya ini ganggu banget dah nah akhirnya ngebuh ah susah banget ngebuhin kamu ya mantep udah jadi nih ya kita udah bisa nampetin lapis blok kita bakal langsung bikin sebelah sini lapis blok jadi tinggal kayak gini nih nah jadi lagi lapis blok sip terus kita bisa jadiin lapis lajulip mantep Oke ini udah selesai sekarang kita bakal ngebikin lead nya buat ngebikin lead ember iron resin sand resin sama petrifire resin petrifire sama sand doang yang belum sand terus petrifire oke langsung kita bakal ngebikin lead ember kita bikin satu sip terus kita bakal ngebikin lead saplingnya sip dan kita bakal ngebikin eh lead sapling langsung oke kita bakal bakar lead nya dan kita taruh networknya dan kita bakal nunggu ini sampai mateng sambil nunggu kita bakal tidur dulu kita hitupin dan yep dia bakal berubah menjadi lead inget terus kita coba lihat lagi di sebelah sini eh selanjutnya kita bakal ngebikin gold nih nah ini nih kita bakal ngebikin gold oke dapet lead nya gold gold eh gold eh buat ngebikin gold aku memerlukan gold ember berarti dan buat ngebikin gold gold ember ember aku memerlukan apa ini dandelion oke iron resin sand resin clit resin berarti kita bakal ngebikin lead nya dulu nih bentar kita bakal taruh taruh barang ini dulu dah kita bakal ngebikin lead nya oke langsung ngebikin ini masih ada durability nya oke lead lead resin masih kurang nih kita bakal coba buat ngebikin lagi 2000 years later kita bakal ngebikin gold nya terlebih dahulu kayaknya udah cukup sih buat ngebikin gold kita bakal ngebikin gold oh aku memerlukan dandelion dandelion kita bakal coba lihat di sebelah sini kayaknya ada di sekitar sini tadi oh itu tuh nah ada satu cuy satu saja udah cukup kita bakal langsung buat ngebikin gold subling gold ember terlebih dahulu sand resin iron resin sand resin iron resin udah kita taruh sini ya sand resin iron resin dan kita bakal ngebikin emm kok gak bisa oh ini masih belum ngebikin jadi ini dandelion kita bakal ngebikin gold ember dan kita bakal ngebikin oh kita cuma memerlukan oak ternyata oke oke kita ambil oak kita bakal ini aja mantep oke kita bakal ngebikin gold tainget eh oke ayo ayo mantep dapet gold terus kita bakal ngebikin eh benar itu masih ada sisa cairan jadi kita coba buat ngebikin cetakan buat ngebikin ayatnya cetakan ayat cuy jadi kita bakal ngebikin iron ayat dulu satu pake iron ember oh ini ada udah 19 dong oke lah kita bikin 10 aja dulu wow dapat 19 mantep sekali dah tuh kita bakar satu aja biar dia jadi iron yep satu iron gak cukup dan kita bakal bikin cetakan untuk ayatnya set nah jadi nih cetakannya nih dan airnya nanti bakal hilang dan kita bakal lagi di sini oke sambil nunggu kita bakal coba lihat disini untuk redstone tadi tuh redstone kita bakal bikin redstone sapling buat ngebikinnya aku memerlukan oke koal resin petrifire iron eh koal sapling koal sapling oke tadi koal sapling petrifire iron petrifire yang mana dah ini apa oh petrifire udah ada disini ternyata ya bentar mana petrifire oh ini petrifire terus iron udah ada tak taruh terus selanjutnya kita memerlukan bunga warna merah cuy kembang warna merah ini nah itu masih ada satu pas banget waduh hoki sekali saya ya enggak perlu ngebikin bondnya lagi nih sudah ada di sebelah sana waduh nah kita bakal ngebikin saja langsung untuk redstone saplingnya sip redstone sapling terus kita bakal kembang biakin dulu untuk redstone saplingnya biar makin banyak ini juga kita bakal hancurin dulu kita bakal gantian ngembang biakin redstone oh bener tadi silver silver oke silver silver sapling kita mesti ngebikin silver ember sama manrel sapling dan manrel sapling aku perlu lapis sapling ini diculopin ke air oke gampang dan buat ngebikin silver ember aku memerlukan oksidaisy aku perlu oksidaisy cuy iya aku perlu ngebikin bone meal kalau kita bikin bone meal aja dulu dan sekalian oke ini udah matang kita celupin ke sini nah dia bakal berubah menjadi cetakan aingat nah jadi cetakan aingat terus ini sisanya masih ada satu aingat kita tinggal celupin lagi ke sini dia bakal berubah menjadi aingatnya nih nah kayak gitu cuy terus kita bakal ngebakar iron embernya semua cuy oke kayaknya nggak bisa semua cuma bisa tiga mungkin nanti aku bakal ngebikin smeltery yang hitam ini dah soalnya yang smeltery hitam ini bisa nampung lebih banyak cuy daripada yang ini poor clean tapi ya ngebikinnya juga lumayan eh oo oo no 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 jangan mudek jangan muda Cokong tolong please jangan muda eh nanti kan kamu kan oke akhirnya ah azur balet ini bisa jadiin gelikan Oke like geli Oke kita udah mendapatkannya dan langsung saja kita bakal ngebikin silver ember ini alitin petrify lead Oh ini bakal taruh dulu dah ini aku dapet banyak banget sih ini suy waduh dapet banyak banget sih tasli petrify ini petrify Oh ini lead petrify Iron bukan oke dan kita bakal bikin silver eh potin bukan angin sih salah ternyata nah kita bakal ngebikin ini silver ember terus buat ngebikin ini ke menril sapling tadi apa ya lapis-lapis Oh ya bernyata lapis kita celupin ke dalam air sui jadi ini tinggal kayak gini kecelupin dan kita bakal jadi manreal terus dari manreal ini kita bakal jadiin saplingnya Oh ini dada 9 Oke ini kita bisa jadiin blok kita taruh sini celupin sip ntar nah dia bakal berubah jadi blok nih kalau dituangin sebelah sini ya terus kita bakal ngebakar silver ember oke ini masih ada sisa tiga ingat kita celupin kesini biar jadi air ngeb nah kayak gini dia bakal berubah jadi air ngebok oke sip dapet air ngeb eh sip udah jadi air ngebok Oh masih belum nah air ngebok mantap sekali oke ketinggal satu Molten silver oke mantap dan kita copot untuk air ngebok kesnya nih terus kita taruh em main terus sapling dan kita tuangin silvernya dan dia bakal berubah menjadi silver super sapling mantep eh selanjutnya kita bakal ngebikin yang diamond nih tinggal diamond cuy sama ini slime nih slime mungkin tidak episode aja kali ya Iya cuy soalnya slime masih belum terlalu butuh sih ya yang aku butuhin sekarang itu Iron ya Iron doang sih yang aku butuhin buat upgrade bonsai potku ya tapi untuk sekarang kita bakal ngebikin eh ini dulu eh diamond kok lupa sih eh benar ini silver sapling utihahkan nah ini tinggal diamond nih ntar aku mau nyelesaikan ini dulu Iron bakat Iron bakat tapi sebenernya masih kerenan oksiden bakat sih ya tapi ya sudah lah ya yang penting aja punya selesai gitu kan sekarang saatnya buat ngebikin diamond sapling dan buat ngebikin diamond sapling aku memerlukan ini lapis gold silver oke aku perlu silver redstone 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 ini redstone terus gold silver eh gold lapis gold lapis gold 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 nah ini gold oke tinggal ngebikin yang ini nih silver nih ya kita kembang biakin yang silver biar bisa ngebikin diamond 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 sip kayaknya udah cukup begini aja dulu eh kita nggak perlu banyak-banyak dulu oke kita bakal langsung aja kita buat ngebikin diamond sapling mantep dapet diamond sapling dan kita coba buat ngekembang biakin diamondnya biar makin banyak cuy waduh kita bakal ngebikin diamond sapling eh kok diamond sapling diamond kita kita bakal ngebikin diamond nya nih set dapet berapa dapet tujuh jujuh masih kurang ini masih kurang buat ngebikin diamond kita bakal kembang biakin lagi yang banyak kita tanem yang banyak sekalian oke dapet 26 akor sama 25 resin jadi kita coba buat ngebikin diamond nya nah kayaknya udah bisa sih ini diamond nah dapet dua diamond waduh dapet dua diamond yo iya tuh oh benar aku mungkin bisa ngebikin diamond x ya untuk sekarang ya soalnya ya aku masih ngebangin pohon secara manual sih soalnya kalau pakai bonsai itu dikit banget dapetnya asli jadi kayaknya kita bakal ngebikin diamond x dulu dah iya kita bakal ngebikin diamond x saja dulu dah kita bikin diamond x dulu cuy eh bentar ini kita jatiin diamond nah jadi diamond terus kita bikin emm x nih kayak gini cuy iya iya tuh diamond x mantep gak tuh oke berarti ini aceh menya tinggal ini doang sih nah ini doang sih tinggal 6 doang ini cuy oke jadi kayaknya kita bakal selesaiin di next episode ini udah bisa sih sambil ngebikin emm ini tempat baru buat bonsainya jadi nanti bonsainya bakal tak jadikan hoping bonsai semuanya biar dia bisa otomatis ke panen gitu kan ini masih manual nih tuh masih manual sih dan dapetnya juga dikit doang asli hem kayaknya segini aja dulu untuk episode hari ini ya jadi emm hari ini kita udah ngebikin smelltree ini smelltree buat ngebakar-bakar ember ember yang dihasilnya dari pohon-pohon ya dan kita udah berhasil mendapatkan diamond disini ya dan ya demenya udah ngebikin jadi diamond x mantep sekali dan mungkin nanti bakal coba buat nge cari-cari iron lagi dah kayaknya masih kurang buat ngebikin ini sih hoping bonsai bentar ini kenapa caps lock itu coba nah ini hoping bonsai kita memerlukan hopper sui ya kayaknya perlu banyak iron jadi ya nanti aku bakal coba buat cari-cari iron lagi dah biar emm banyak ironnya ya dan ya kayaknya segini aja dulu untuk episode hari ini dan ya kayaknya kayaknya segini aja dulu untuk episode hari ini sampai jumpa di next video next time and bye Outro 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 Terima kasih telah menonton!